Ini ialah ladang ubi manis ungu atau ubi keledek yang juga dipanggil sebagai ubi jalan. Video ini dirakam pada penghujung 2019, semasa penuayan hasil ubi manis dilakukan. Biasanya, penuayan hasil ubi akan dilakukan apabila berumur dalam 3 hingga 5 bulan selapas menanam. Kematangan boleh ditentukan apabila ada daun-daun di bawah pucuk, ubi kelihatan kekuningan dan beransur menjadi layu. Selain daripada pokok ubi, pokok nenas juga ada ditanam secara berselang seli di atas batas bersama-sama dengan pokok ubi tersebut. Semasa kami melakukan kerja penuayan hasil buah ubi ini, tanah agak liat dan lembab karena baru sahaja hujan. Dan apabila keadaan tanah lembab dan basah, ini akan menyukarkan lagi kami untuk mengeluarkan isi ubi itu dari dalam tanah. Kerana ia agak liat. Cuaca yang sesuai atau cuaca yang baik untuk melakukan kerja menuai hasil buah ubi adalah pada musim panas. Kerana pada musim panas, keadaan tanah tidak liat dan tidak basah. Dan agak senang untuk mengeluarkan isi ubi tersebut. Oleh karena ada permintaan pelanggan pada waktu ini, jadi kami terpaksa turun di ladang untuk mengambil buah ubi tersebut. Wira untuk mengambil buah ubi tersebut. Helo untuk mengambil buah ubi tersebut. selamat menikmati 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 buah ubi akan senang terkena pelbagai penyakit. selamat menikmati. selamat menikmati 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 di buah ubi ini karena tanah dalam keadaannya lembab dan basah inilah hasil buah ubi yang kami tuai sebentar tadi kami akan mengutip hasil ubi secara berperingkat tadi ini hanya hasil buah ubi dalam satu batas tanaman sahaja biasanya pengutipan hasil akan dilakukan mengikut permintaan pelanggan jika kamu perhatikan di batas tanaman ini ada serangga berwarna hitam sedang bergerak-gerak itu ialah semut api dan berhati-hatilah apabila berada di kebun sentiasa memakai sarung tangan dan kasut semut hitam macam ini memang banyak terdapat di kawasan batas tanaman di sini ia selalu menyerang apabila rumahnya diganggu sekarang ini kami akan membawa buah ubi ini untuk proses seterusnya iaitu proses pembersihan dan pengeringan kawasan tempat kami menanam ubi manis ialah bekas tempat sawak padi tempat kami menanam padi sebelum ini ubi yang dikorek ini akan dibersihkan kemudian akan dikeringkan sebelum dibakulkan untuk pemasaran ini bertujuan untuk proses pengerasan kulit ubi tersebut bagi memulihkan calar-calar dan luka ketika proses memungut hasil dilakukan sekiranya tidak dilakukan calar-calar ini akan sering dijangkiti oleh agen-agen penyakit terutama penyakit kulat yang boleh menyebabkan ubi menjadi cepat busuk oke sekarang kami akan melakukan proses pembersihan buah ubi sebelum dibawa ke pasar untuk dijual kebiasaannya akan dibersihkan seperti ini buah ubi akan dicuci bersih dan kemudian akan dikeringkan dan seterusnya akan dipasarkan selamat menikmati 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 bye 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 bye